Intro Oke hari ini kita kembali membahas soal tentang penerapan bentuk aljabar Pada soal diketahui panjang sebenarnya sama dengan 12 meter Lalu lebar sebenarnya sama dengan 9 meter Dan lebar denah sama dengan 6 cm Yang ditanyakan berapakah skala denah Oke jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Menganalisis masalah pada soal Pada soal ditanyakan besarnya skala yang digunakan Diingat kembali bahwa skala sama dengan ukuran pada peta Dibagi dengan ukuran yang sebenarnya Ukurannya ini harus sama Jika panjang, ya panjang pada peta dibagi panjang sebenarnya Kalau misalkan lebar, ya lebar pada peta dibagi lebar sebenarnya Kalau misalkan tinggi, tinggi berarti ya tinggi pada peta dibagi tinggi sebenarnya Nah, karena pada soal yang diketahui Yang sama itu ada lebar, ini lebar denah dan lebar sebenarnya Maka untuk mencari skala pada soal ini adalah Lebar denah dibagi lebar sebenarnya Lebar pada denah sama dengan 6 cm Lalu lebar sebenarnya sama dengan 9 meter Oke, kita bisa lihat ya bahwa Satuannya masih belum sama Untuk lebar denah satuannya masih cm Dan satuan pada lebar sebenarnya masih meter Maka akan kita setarakan Boleh dalam satuan meter Boleh dalam satuan cm Nah, kalau kali ini kita akan ubah keduanya sama-sama menjadi cm Maka 9 meter ini akan kita ubah ke cm Karena 1 meter sama dengan 100 cm Maka 9 meter sama dengan 900 cm Jadi, dua-duanya ini satuannya sudah sama Maka keduanya akan kita bagi dengan angka 6 Sehingga menghasilkan 1 per 150 Maka besarnya skala denah tersebut adalah 1 banding 150 Oke, jadi berdasarkan langkah-langkah di atas Kita dapat ambil kesimpulan bahwa Skala denah sama dengan 1 banding 150 Oke, jadi itu dia video penbahasan soal Tentang penerapan bentuk aljabar Semoga dapat bermanfaat Tetap semangat belajarnya Dan sampai bertemu di video Pembahasan soal berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!